Kalau sinyalnya kata orang sudah keluar, jadilah kita, betul kan? Jadi jodohnya. Jadi sinyalnya sudah mantap. Saya memandang jauh ke depan bisnis ini. Karena apa? Bisnis ini adalah dengan 20 tahun saya melihat bahwa bisnis ini bisnis besar. Bisnis besar. Saya tidak punya bisnis apapun lagi, bisnis saya adalah hanya di light insurance. Hidup bagi saya adalah di light insurance. Saya sependapat dengan patah adalah bahwa ini adalah bisnis. Saya mulai membangun satu tahun yang lalu bersama generali adalah saya teringat betul bahwa kita memulai hanya BOS itu adalah hanya 5 orang. Tapi saya tahu bahwa 5-nya akan jadi double-nya di 10. Asal apa? Asal saya tahu cara berbicara ini. Betul kan? Asal saya tahu berbicara ini. Saya teringat bahwa ini sebenarnya lama ya. Dan ini sebenarnya sudah berkali-kali juga disampaikan oleh Pak Tanya. Risal adalah bagian daripada manpower x activity ratio x productivity ratio x size. Betul ya? Betul ya? Seperti itu ya? Yang saya paham itu oleh koreksi mungkin, tidak ada yang salah. Risal adalah manpower. Saya tidak bicara tentang nama yang income, seperti apa ya? Risal adalah manpower x activity ratio x productivity ratio x design. Tidak ada rumus yang lain. Ketemunya ada di sini. Kalau saya berasumsi bahwa, kalau saya punya manpower 100 x activity ratio, ilmu kita, ilmu kita, ilmu apa-apa, semua yang menyambur itu. Betul nggak? Industri asumsi berapa gaya kira? Berapa? 20? 30? Berapa gaya kira? 20% ya? 20%. Bahkan di sini adalah activity ratio adalah paling tinggi. Saya pun perlu belajar. Seperti program adalah ini sebagai GMB ya? Betul ya? GMB. Ada namanya Elite Club. Ada namanya Young Wells Club dan sebagainya. Tujuannya adalah activity ratio dan productivity ratio. Betul kan? Seperti itu ya? Kalau ini kita berbicara 20% adalah productivity ratio ratio rata-rata berapa? Rata-rata. 2 case. Ini sudah umum. Case size kita berapa? 10 juta? 10 juta. Angkat 10 lah ya. Kita boleh lihat ini lebih enak ya ya. Kita bicara premium atas ya. Berapa yang dimunculnya? 20%? 40 case x 10, 400 juta. Betul ya? 400 juta. Kalau saya sebagai seorang namanya business director. Saya sudah tahu. Saya anggap misalnya adalah saya tidak ada penjualan pribadi. Saya hanya adalah berada di posisi BM. Tim semua saya. Berarti kali berapa, Seth? Gak tau. Kalau derek. Itu kan kalau derek. Betul kan? Kalau derek. Kalau saya tidak punya derek. Hanya ada di posisi seluruh jadera BNP dikuasa ya. Kalau saya sebagai seorang business director. 6. 6. Berapa ini? 24. 24 juta. Ini namanya tidak kaya. Betul kan? Padahal itu 100 man power. Betul kan? 100 man power. Kalau kita berada di posisi 400 juta adalah BNP. Posisi 18%. Posisi 18%. Berapa itu? Berarti adalah 70 juta. Betul gak? Nah ini saya pahami adalah. Kalau saya bangun agensi adalah man power x activity ratio x activity ratio. Kalau yang namanya kembali. Membangun sebuah bisnis adalah dari sumber man power. Tidak ada yang namanya. Tidak ada modal. Betul ya? Kembali. Patan berbicara di sini adalah. Berbicara adalah. Biar bisnis. Saya paham betul seperti itu. Saya paham betul seperti itu. Tapi bagaimana bisnis kita adalah yang kita keluarkan agar terukur dan kembali. Betul kan? Terukur dan kembali. Itu yang paling penting. Tapi adalah kita tahu bahwa. Bisnis adalah ada risiko. Tapi bagaimana kita meminimalisir risiko. Tapi bisnis ini simpel sebenarnya. Tidak ada kata risiko. Bahkan kalau tadi kita akan bilang bahwa. Kalau kita punya 30. Lebah 300 ribu. Kemudian 25 juta. Senapas-apasnya tidak mungkin. Tidak jadi orang. Pasti jadi orang. Dan saya pahami adalah kemenjadikan orang. Supaya orang itu adalah selalu saya katakan bahwa. Kalau namanya menikah. Sorry. Kalau pacaran. Pacaran gampang. Betul kan? Pertanyaannya kawinnya bisa enggak? Betul kan? Gawinnya. Kan banyak itu orang yang bapak acara. Tapi enggak kawin-kawin. Habis setelah kawin enggak punya anak. Menggul kan? Tapi kalau kita bisnis ini adalah tahu how to sell it. Pasti jadi orang. Saya selalu mengatakan kepada banyak orang. Ini adalah ini. Ini masalah keberanian. Kalau kita bicara bisnis. Bahwa. Kalau jika kita punya penghasilan 10 juta. Anda keluarkan uang 1 juta. Kalau Anda punya penghasilan 15 juta. Anda keluarkan uang 5 juta. Kalau Anda penghasilan adalah 20 juta. Anda keluarkan ini adalah 7 juta. Bahkan kalau Anda penghasilan 100 juta. Anda keluarkan ini adalah 30 juta. Anda pilih mana? Tapi banyak orang adalah pada saatnya. Penghasilan juga 20 juta. Mendingan gue tetap keluar uang 1 juta. Ini bahaya. Betul? Betul. Ini bahaya. Jadi adalah saya tahu patah adalah. Bagaimana dapat income 100 juta adalah. Tidak masalah. Keluarkan uang adalah 30 juta. Karena kita adalah posisi profit. Karena adalah dengan 30 juta itu kita banyak. Kita bisa lakukan. Dan ini juga saya lakukan. Kalau tanya saya. Dalam membangun 1 tahun. 1 tahun membangun bersama Jumt Nari. Dengan berdarah-darah gak? Berdarah-darah. Tapi kita yakin bahwa ini adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Sama halnya saya meskipunat adalah di agensi. Di agensi Medan ini adalah. Saya terlihat bahwa selalu setiap saya bertemu dengan patah adalah patah selalu buat coletan-coletan kepada saya. Dan maksudnya adalah patah berusaha menerjemahkan ide-idea-idea patah kepada saya. Apa yang saya lakukan adalah. Saya lakukan juga kepada setiap orang-orang saya. Kalau semua orang melakukan hal yang sama. Yang melakukan hal yang sama. Saya yakin bahwa kita tetap bisa menjadi besar bersama-sama. Istilah patah adalah begini. Patah kan kerjain mipas usia lagi. Betul gak? Mipas terus patah kan. Kemudian teman-teman semua tinggal menikmati. Saya salah besar kalau hanya saya menikmati diri saya sendiri. Betul ya. Tugas saya adalah bagaimana adalah juga memipas daripada semua tim. Dengan adalah bahasa yang sama. Kalau kita melakukan hal yang sama di tim. Saya misalnya ada 10 orang atau 5 orang. 5 orang melakukan hal yang sama seperti saya. Kemudian dia terjemahkan lagi kepada teman-teman yang lainnya secara sama. Jangan kan sate yang kita makan. Di dosa harus kita bisa nikmati bersama-sama. Betul ya? Dan pada saat itulah adalah kita bisa sukses bersama-sama. Teman-teman semua. Kita memandang bisnis ini adalah seperti apa bersama. Saya melihatnya adalah dengan 3 layer 5 generation. 3 layer 5 generation. Terus saya bisa 3 layer 5 generation. Kita percaya gak bahwa angka 1 miliar itu adalah bisa saya catat. Saya sangat percaya itu. Ya. Saya sangat percaya. 1,6 miliar itu. Tapi itulah harus secara konsisten kita bicara. Mau ketemu dengan siapapun itu yang saya lakukan. Ya. Saya tetap membicarakan lokal supri seperti ini. Tidak ada yang saya lupa. Saya tetap membicarakan lokal Pak Andika seperti ini. Pak Andika di luar jalur. Saya akan tuntun di seminggu depan. Tetap harus membicarakan 1,6 miliar. 1 miliar berarti average 90 juta. Ini harus kita ciptakan kepada banyak orang. Pada saat mereka sudah punya income seperti itu. Sudah pasti mereka akan melakukan duplikasi kepada yang lainnya. Betul ya. Kita lihat. 3 layer 5 generation saya. Di dalam mindset saya saya katakan bahwa. Kita melakukan sumber income. Tahu ya 8 sumber income. Kemudian saya sudah sering sebentar. Di dalam acara BUS kita. 8 sumber income. Kalau saya sebagai agent. Saya selalu dokterin agent saya adalah. Kalau kamu hanya sebagai agent. Pertahankan style kamu cara jual. Karena jual adalah. Bip. Sampai hari ini pun saya masih jual. Karena ada 1 sumber income saya yang pertama. Kedua adalah kalau kita sebagai BM adalah 2 sumber income. Betul ya. 2 sumber income BM dapat override. Kemudian dari polisi pribadi adalah komisi. Sebagai BD adalah 3 sumber income. Betul dok? Karena override daripada BM. Operate daripada agent direct dan selling. Kemudian BD generasi 1. 4 sumber income. 2. 3. 4 dan 5. 8 sumber income. Saya harus penuhi gelapan sumber income. Dimana letak titik romahnya. Saya juga diskusi dengan Pak Yasmin. Pak Yasmin. Kalau leaders kita adalah di posisi BD generasi 3. Tidak jalan. Berarti generasi 2 nya kita drill. Sebenarnya 2. Hari saya sudah ada di generasi 4. Saya tahu Pak Pak Tan juga sudah ada di generasi ke-9. Saya sudah ada yang lain lagi. Tidak apa-apa. Jadi kita memaksimalkan adalah generasi 5 ini. Bahkan hitungannya sudah tahu kan. Kalau kita sebagai namanya business director. Ini namanya seperti ini kan. Ini berapa mahal mahal mahasiswa ini. Tapi sering bacaan seperti ini. Betul ya? Betul ya? Kalau kita 2 disini berapa? Income, investasi, income kita? Pak? 2 duplikasi 2? 4. 2 tahun lebih? Sudah harus tahu. 2 tahun lebih? Saya sudah tahu. Kalau saya menciptakan 2 orang business director. Dan melakukan duplikasi 2. Every income saya akan membuangkan 200 juta every month. Benar ya? Karena 200 sekian. Kalau saya keparlannya 3 disini adalah. Pasti yang bisa ikan saya 3 juta. Kalau saya keempat, 4 juta. Itu saja. Tapi duplikasinya seperti itu. Duplikasi seperti itu. Tapi untuk melakukan duplikasi hal seperti ini adalah. Tidak mungkin akan terwujud adalah. Kalau harus saya ingin hal terlalu ikutnya sama. Tidak mungkin. Dan dimanapun. Orang banyak punya gaya pahali. Bisa kita maulah ikuti dengan cerdas panensial ya. Saya punya cara sering. No problem asal menghasilkan. Benar ya? Tapi kita tahu bahwa cerdas panensial di luat adalah orang-orang yang berduat. Orang-orang yang luang biasa. Duplikasinya adalah jalan. Jadi kalau ini 2, lagunya akan 200 juta. Kalau 3, kepalanya disini adalah 3. Saya juga tahu di kandikahkan. Sudah banyak banget. Oh, banyak. Saya tahu bahwa teman-teman yang ada di. Saya tahu bahkan disini. Di kantor ini. Di kantor ini. Yang punya income 200 juta itu sudah banyak. Batang saya berjalan kepada banyak. Pada banyak jasmin juga adalah. Average income itu sudah everyday. Kita hitung ya. Gak ada bicara bulanan lagi. Ya saya tahu dong. Ada teman kita yang sudah everyday income-nya adalah 10 juta per hari. 10 juta per hari adalah. Kalau kita bicara 5 hari adalah. 50-200 per kera kemar. Nah. Saya punya dream apa? Bersama general ini. Saya ingin seperti Batang. Saya ingin seperti Batang. Kita bisa gak seperti Batang? Pasti bisa. Bahkan saya kalau melihat Batang berbicara ya. Dari awal hingga akhir. Dari dulu sampai sekarang adalah konsisten. Saya juga juga melakukan jalan secara konsisten. Perjuangan kita pertama adalah. Bagaimana hanya pada saat BOS 5 orang. Kemudian acara di The Sweeting hanya 3 orang. Betul ya. GGID kita juga masih memperhatikan. Tapi secara konsisten kita lakukan. Saya memang adalah tipe pengembang betul. Ya. Saya memang tipe pengembang. Kita dapat berjalan di Sinti Lampung. Kita dapat punya di Samarinda. Kita lagi bangun juga di Balikpapan. Kita sudah mulai masuk ke Sulawesi. Besok saya akan berbang lagi ke Semarang. Kemudian di Semarang pun kita hanya berbicara 2 orang. Ya 2 orang. Saya ingin berbicara. Ayo kita visi ini sama gak? Sejalannya. Bisnis kita 3 layer, 5 generation. Dengan begini-begini cara kita. Kita sevisinya. Boleh gak kita berbicara sepanjang? Boleh gak kita duduk barang bahwa kita beli potensi bisnis kita? Satu visi atau tidak? Itu baru satu lagi kita berbicara. Tidak tuntas. Kemudian kita duduk lagi berdua. Kita duduk terus berbicara. Kita buka lagi sedemikian rupa. Kita satu visi atau tidak? Oke kalau satu visi kita jalankan bersama-sama. Jadi dimanapun kita support. Ini bisa dapetin orang tadi. Kita di training 40-50 orang di Semarang. Hanya gara-gara 2 orang saya berbicara. Di Semarang. Di 40-an orang tadi saya dapat informasi. Gara-gara hanya 2 orang. Tapi 2 orang telah masih berbicara. Sama halnya Pak Jasmin berbicara dengan saya pada saat itu. Pak Halimu. Ayo kita memandang. Di sisi ini kita satu visi gak? Dan satu visi satu pandakan gak? Kalau kita berada dalam satu pandakan yang sama. Sinyal yang sama. Frequensi yang sama. Kita bisa bangun di sisi ini secara sama-sama. Jadi ketanya-tanya saya kepada saya. Saya juga memaham hati. Tentang namanya The Theology of Compensation. Bersama generalis seperti apa. Hewan produknya. Bagaimana cara berbicara dengan milah. Berbicara tentang yang namanya MP. Bagaimana berbicara tentang namanya. Juga di sisi dan sebagainya. Teman-teman. Saya mau saya dalam sedikit pertanyaan. Oke. Sampai dengan 10. Teman-teman. Saya punya sedikit video buat teman-teman juga. Buat teman-teman. Ya siapa tahu dipakai. Yang dipakai. Bukan apa-apa. Teman-teman. Berbicara pada saat kita bertemu dengan orang. Yang namanya orang yang biasa-biasa. Ya. Orang yang biasa-biasa. Anda bicara besar terlalu. Terlalu tinggi bahaya juga. Betul. Betul ya. Karena dia. Katalan CIPER nanti. Dia takut. Kalau CIPER ya. Dia takut duluan. Tapi pada saat bertemu Anda bicara dengan orang bang. Orang besar. Anda juga harus bicara. Besar. Besar-besar kan. Kalau Anda bisa berbicara tentang namanya orang yang sudah punya premi 50 juta. 100 juta. Anda berbicara kecil. Nanti dia enggak premi. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan hal yang besar. Kemudian kita berbicara tentang konsep kita. Jauh lebih masuk. Betul ya. Oke. Saya mau sharing sedikit mengenai siapa tahu bermanfaat. Buat teman-teman semuanya. Tentang namanya GMP. GMP ini adalah saya coba. Betul-betul pahami. Ini enggak ada lawan semua. Semuanya punya iPad dan semuanya punya Android. Ya. Kalau Android kan bisa di-zoom juga. Sementara yang ada. Saya bilang begini. Ini adalah namanya asuransi kesehatan dari Jendrali. Adalah 25 miliar. Betul-betul pahami. Betul-betul pahami. Betul-betul pahami. Saya zoom di-tini saya tidak mau cerita apa pun. Saya coba dokter ini kepada orang-orang yang besar. Orang-orang bank. Betul-betul pahami. Karena kita menciptakan bahwa bisnis ini bisnis besar. Bahwa kalau kita bicara zoom seperti ini. 25 miliar per tahun berlaku di seluruh dunia. Kalau saya berbicara kepada Pak Andika. Pak Andika. Menurut Pak Andika. Saya mau sharing kepada Pak Andika ini. Saya mau cerita. Tentang produk yang ada di Jendrali. 25 miliar kartu saya. Saya tidak tahu Pak Andika berminat atau tidak Pak Andika. Tapi menurut pandangan saya Pak Andika layak membayangkan kartu ini. Saya mau share. Padahal saya mau cuang. 25 miliar ini saya tidak tahu apakah layak Pak Andika minat atau tidak. Tapi menurut pandangan saya adalah Pak Andika layak memiliki kartu ini. Itu dulu. Kemudian. Jendrali punya tiga kategori. 10 miliar. Saya zoom-in yang gede. 10 saya biasanya lebih kini. 10 miliar. Kemudian 25 miliar. Dan 35 miliar. Kalau kita berbicara angka 25 miliar. Nah ini adalah. Hidup adalah pilihan. Betul gak? Bagus sekali ya. Bahwa kalau orang sakit. Pasti mau mencari dokter. Terbaik. Kalau orang sakit. Pasti mau mencari adalah rumah sakit. Terbaik. Pilihan. Terbaik.